Nah Pak Herman, para Ketua Umum Partai Politik pendukung Prabowo Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju plus Menteri ya, BUMN Erick Thohir kumpul di Kemenhan. Nah semua ini dibahas termasuk Pilgub Jakarta nggak? Ya, karena yang berkumpul adalah entitas partai politik ya tentu pembicaraannya politik gitu ya. Dan saya yakin pembicaraan ini adalah demi kebaikan bangsa dan negara ke depan. Dan tentu masing-masing partai kan memiliki wilayahnya masing-masing. Apakah dalam proses penjaringan, proses-proses yang tentu nanti menuju kepada penetapan siapa yang sesungguhnya akan diusung. Di Demokrat sendiri kan sedang berproses. Baru 3 B1 KWK yang sudah diterbitkan, yaitu untuk Cawagup Maluku, kemudian Sumatera Selatan dan Jawa Timur, Bu Hopipah dan Mas Emil. Selebihnya semuanya sedang dalam tahap penggodokan dan sampai pada akhirnya tentu nanti juga akan disampaikan ke publik terkait dengan siapa yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah. TKI memang menjadi unik gitu ya karena ini menjadi etalase bangsa kita apalagi saya kira tokoh-tokoh nasional kita juga muncul di sana. Dan ini akan menjadi sebuah seleksi yang begitu ketat karena begitu dinamis dan biasanya melahirkan unsur-unsur kejut tentu harus betul-betul semuanya dikoordinasikan dengan baik. Apalagi Demokrat misalkan juga masih punya beberapa kandidat ya selain Mas Ridwan Kamil yang tentu ini saat ini sudah mendapatkan sinyal dari beberapa partai. Termasuk Demokrat? Kami juga memiliki kader-kader, ada Pak Dede Yusuf, ada Selika, kemudian ada Mas Mujiono sebagai ketua DPD yang tentu kan nanti konteksnya bagaimana juga memasang-masangkan. Artinya dalam konteks politik memang harus betul-betul kita berbagai instrumen digunakan untuk bisa menetapkan dan menentukan siapa yang tepat di mana dan siapa saja berpasangan dengan siapa dan pada akhirnya tentu tujuannya adalah supaya menang ke depan. Oke. Anda mau sebutkan bahwa RK atau Tuan Kamil juga jadi top of mind dari Partai Demokrat Pak? Ya siapapun tokoh yang memiliki elektabilitas ya, memiliki popularitas utamanya, popularitas, elektabilitas dan tentu memiliki potensi untuk menang dan yang paling penting bahwa bisa berkolaborasi dengan Partai Demokrat ya ini pasti akan menjadi incaran Partai Demokrat. Dan tidak semuanya harus mendaftar ke Demokrat sepanjang bahwa ada kesepakatan partai-partai lain. Kan Demokrat tidak memiliki kursi yang cukup untuk bisa mengusung caguk-cawaguk. Nah kalau kursinya tidak cukup berarti harus berkoalisi. Kalau berkoalisi kan juga sangat bergantung kepada partai-partai lain. Nah ini yang terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai khususnya yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju.